Intro Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto dengan didampingi Kasap Narkoba AKBP Rafael Sandi dan Kapol Sekpercut Saiduan, Kompol Aris Wibowo menggelar konferensi pers di Lobby Mapol Restabes Medan Jalan HM Said, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Sebanyak 9 kg sabu berhasil diamankan Satuan Reskrim Pol Sekpercut Saiduan 1 kg sabu diamankan dari warga negara Malaysia 8 kg lagi didapat dari jaringan Aceh Medan Selain itu, Satuan Reskrim Pol Sekpercut Saiduan juga mengamankan 1 unit mobil, 2 pasang sepatu, alat vakum serta puluhan kartu tanda penduduk palsu Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengatakan, para pelaku merupakan jaringan internasional modus yang dilakukan pelaku dengan mencampur popcorn di dalam kemasan sabu sehingga tidak bisa terdeteksi di bandara sabu juga dimasukkan ke dalam sepatu Pelaku dijerat dengan hukuman pidana mati 262 ribu orang terselamatkan dari hasil tangkapan Satresrim Pol Sekpercut Said Saiduan Menyampaikan presidilis tentang kasus narkotika yaitu jenis sabu yang ada beberapa kasus ada 4 kasus namun ada 1 kasus yang menonjol yaitu dengan barang putih 80 menonjolnya kasus ini saya jelaskan dulu terlebih dahulu ini jadinya setengah 27 November ini kita dapat informasi di sebuah hotel 11.00 ada akan jadi transaksi kas narkotika ini kemudian kita lakukan pengecekan di sana kita lakukan leading kita dapat tangkap satu orang kemudian kita kembangkan kemudian kita dapat satu lagi ya kemudian kita kembangkan lagi jadi akhirnya total dapat 8 kilo kurang lebih tersangkanya ada 4 orang ya rata-rata bawa langsung ya dari Medan Sumatera Utara Jack Ahmad Terbata TV Salam Terbata Terima kasih telah menonton!